Intro Halo teman-teman, welcome back again to my channel Babang Pelat Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi Game Dev Youtuber Simulator Dan kali ini gue bermain karena ada pertanyaan dari subscriber namanya Xfish Kalau nggak salah dia bilang Bang, dapat subscriber, gimana sih bang? Bang, 10.000 subs itu susah bang Buatin dong caranya Oke, ini gue tunjukkan ya tangkapan layarnya teman-teman ya So, jadi kita membahasnya dari awal saja teman-teman Jadi ini video singkat untuk membahas cara mendapatkan subs saya teman-teman Tidak sampai 5 menit, tidak kurang dari 5 menit Langsung saja kita masuk ke in-game Nah, halo teman-teman Jadi ini gue sudah 117.000 subscriber Dan gue garis bawahi untuk kalian teman-teman Gue buat video ini bukan berarti gue pro Bukan berarti gue hebat Dan bukan berarti gue jago Pahami dulu ya Jadi ada yang subscribernya di atas gue Ada juga yang di bawah gue Ini gue buatin karena ini permintaannya Perlu digaris bawahi Jadi kalau untuk mendapatkan subscriber teman-teman Itu ada 3 cara teman-teman ya Pertama, itu cara manual Cara manual ya itu seperti biasa Kalian buat game Upload Subscriber muncul Oke Yang kedua, kalian bisa nonton iklan Jadi disini ada fitur nonton iklan teman-teman Di dalam komputer kalian Dan kalian bisa lihat Disitu ada subscriber gratis Dan kalian bisa mendapatkan subscriber disitu Pro digaris bawahi Juga bisa melalui Top up Top up itu Jadi seperti apa top up Jadi kalian mendapatkan hati Dan hati kalian itu Bisa meningkatkan skill point Skill point itu gunanya Apa? Gunanya untuk menambah subs itu sendiri teman-teman Nah, bang Gue itu males lah bang Nonton iklan bang Gak ada kuota Oke Kalau tidak ada kuota Kalian boleh tidak menonton iklan Terus bang Kalau tidak ada kuota Gimana bang? Nah, cara paling pertama Kalian harus tahu Asal dari subscriber itu dari mana Asal dari subscriber di game Dive youtuber simulator itu Berasal dari berapa banyak game Dan video yang kalian upload teman-teman Di litup Nah Itu teman-teman Jadi untuk awal-awal ya Untuk pemula-pemula Awal-awal Kalian Yang paling penting Hemat hati kalian Kan ada dikasih tuh Hati oleh bang Livander Kalian hemat Kalian buat sebanyak mungkin teman-teman Kayak gue kemarin itu Waktu guiding itu Hampir 20-30 game ya Yang murah-murah aja teman-teman Jangan yang mahal-mahal ya Kalian bisa pakai yang Hanya sebentar-sebentar Sebentar-sebentar aja Menyesuaikan mini game-nya Tidak perlu yang lama-lama Nah Jadi Kalian bisa menciptakan Video game yang banyak Sekali Dari situ Kalian akan menghasilkan Subscriber Tidak banyak sih Cuman Itu ada sedikit ya Sekitar 100-200 lah Memang perlu kerja keras Disitu teman-teman Nah Setelah itu Kalian Bisa melalui Tidur Jadi kalian percepat tidurnya Siap satu game Kalian tidur Siap satu game Kalian tidur Di jam 9 itu Kalian sudah bisa tidur teman-teman Kalau kalian buat game yang mudah Game-game yang santai Yang mudah Yang mini game yang kecil Itu kalian jam 9-10 Sudah bisa tidur Langsung tidur Langsung tidur Langsung tidur Langsung tidur Nah itu jadi Otomatis kalian menambah Subscribernya secara cepat teman-teman Lalu Otomatis kan hati kalian bertambah nih Kalau kalian mau top up Juga silahkan Gue gak ngelarang Juga gak menyarankan Itu silahkan Kalau kalian punya duit lebih Kalau tidak pun tidak masalah ya Jadi kalau kalian punya hati Hati ini Jangan kalian gunakan Untuk Gacha waifu Ataupun yang lain-lainnya Teman-teman Fungsinya Seperti yang gue bahas Di video sebelumnya Gue pernah ngomong Yang paling penting di dalam game ini Adalah Skill free kalian Teman-teman Nah Jadi kalian bisa kesini Ketolam Tumul rakun Dan lempar Nah Nah disini skill free kalian Yang kalian harus tinggikan Adalah skill ini Teman-teman Nging Ngebut Untuk awal-awal ya Sebelum quest nico itu Sebelum quest nico ya Kok gak salah gue Sebelum quest nico apa Sesudah Sesudah Oh nico itu questnya Kok gak salah Mendapatkan waifu Ya berarti sebelumnya Teman-teman Tantus sudah bisa Teman-teman Untuk Ngedit ngebut ya Untuk ngedit videonya juga Jadi Noding ngebut Sama ngedit video ngebut Itu kalian tingkatkan Semaksimal mungkin Teman-teman Yang kalian bisa Entah itu 20 Per 50 Terus 30 Per 50 Atau 10 Per 50 Gak masalah Kalian tingkatkan dulu Dua ini teman-teman Basicnya ya Noding ngebut Dan ngedit ngebut Ini wajib kalian Tingkatkan nih Baru nanti yang Di bawah-bawah Sini Di bawah-sini kan Pake koin rakun Ini mudah lah Kalau koin rakun itu Cukup banyak lah Kalian dapatkan Teman-teman ya Gue juga kemarin Awal-awal Kalau Kalian nonton video gue Awal-awal Itu cuman Ada 20 ribuan 20 ribuan Nah ini Karena gue Sudah Upgrade skill Dan Sekali Upload Game Dan video Itu ya Subscriber gue Cukup banyak Gitu Tapi Berbanding Terbalik dengan Gini nyatanya Tidak Tidak masalah Oke Ini Jadi Kalian bisa Lihat Di sini Game Sudah ada Story lengkap Dan varian Banyak Disini Stop Komplet Nah Ini Kalian Wajib Tingkatkan 15.000 15.000 Dulu Yang paling penting Dua ini Teman-teman Kodi ngebut Dan ngedit Ngebut Nah Setelah Kalian Menambah Skill Disitu Teman-teman Kalian Wajib Dikin Game Sebanyak Mungkin Tapi Ingat Menengah Menengah Aja Dulu Teman-teman Jangan Kalian Ngambil Yang Kompleks Yang Ribet Jadi Nanti Minigame Panjang Teman-teman Dan Kalian Capek Sendiri Teman-teman Dan Disini Jujur Saja Waifu Itu Fungsinya Kurang Teman-teman Butuh Buff Dibuff Oleh Bang Lipander Kenapa Karena Gue Bidang Cuma 20 Poin Pengejaan Dia Untuk Suatu Game Atau Suatu Project Project Yang Kita Kerjakan Teman-teman Jadi Menurut Gue Waifu Itu Hanya Pemanis Saja Intinya Dari Kalian Sendiri Yang Mengedit Game Teman-teman Yang Membuat Menadjust Game Begitu Nah Ini Juga Si Lily Tangannya Seperti Ini Teman-teman Dan Dia Cantik Banget Lily Lily I love you Lily Lily Temu Kok Tangannya Begitu Lily Lily Oh My Oh My God Macem Tak Betul Jibudani Salah Salah Kita Fokus 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 Jadi Kalau Gue Jujur Gue Top Up Untuk Hatinya Teman-teman Jadi Kemarin Itu Gue Buat Video Untuk Gacha Itu Gue Top Up Teman-teman Jadi Kalian Bisa Lihat Di Video Gue Di Deskripsi Teman-teman Itu Gue Gacha Gue Ada Top Up Dan Ini Gue Dapat Silver Play Button Gue Akan Mengejar Golden Play Button Teman-teman Oke Penjelasannya Seperti itu Teman-teman Ada Ada Juga Yang Membagikan Share Share Game Teman-teman Di Youtube Ada Kalau Kalian Mau Share Seven Game Gue Gue Akan Share Tetapi Kalau Video Ini Tembus 500 View Teman-teman Kalau Tidak Tembus Tidak Gue Bagikan Jahat Amat Ya Memang Gue Main View Juga Si Ya Enggak Pokoknya Video Ini Kita Rendahkan 250 View Gue Akan Bagikan Share Seven Game Gue Teman-teman Oke Nanti Gue Sudah Griding Uangnya Sudah Banyak Dan Youtube Subscriber Gue Sudah Banyak Gue Akan Bagikan Ke Kalian Nanti Gue Akan Cek Di 250 View Dan Gue Akan Lihat Progres Gue Di Mana Untuk Game Jadi Nanti Gue Sumbagikan Progres Terakhir Gue Di Game Ini Teman-teman Kalau Kalian Setuju Kalian Bisa Like Gue Ingin Lihat 100 Like Di Video Oke Teman-teman Kalau Kalian Mau Oke Ini Juga Ada Ada Juga Yang Membagikan Mod APK Teman-teman Terserah Kalian Kalau Gue Jujur Gue Menghargai Bang Leopander Gue Ngikutin Dia Dari Warnet Pocil Tapi Gue Baru Upload Yang Game Dev Ini Teman-teman Jadi Gue Sangat Menghargai Sangat Men-support Game Dev Indonesia Jadi Gue Tidak Mau Maka Mod Oke Nah Sekian Dulu Teman-teman Untuk Video Singkat Kita Kali Ini Nah Itu Aja Caranya Teman-teman Yang Paling Penting Adalah Ngooding Ngebut Dan Ngedit Ngebut Skillnya Kalian Tetap Adjust Dan Kalian Pecepat Bikin Videonya Sebanyak Mungkin Video Game Itu Sebanyak Mungkin Ngambil Yang Simple Aja Jangan Yang Ribet Simple Menengah Abis itu Tidur Simple Menengah Tidur Simple Menengah Tidur Secepatnya Itu kan Griding Itu cukup 2 jam 3 jam Itu Udah Banyak Subscriber Teman-teman Oke Sekian Dari Gue Kalau Kalian Suka Kalian Bisa Like Kalau Kalian Nggak Suka Kalian Satisfaction See you The next Other Content Bye Bye